Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat overlay lirik lagu di Alic Motion langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah disini jika teman-teman sudah buka aplikasi dan sudah mengatur untuk buat proyek di Alic Motion, langsung saja tab buat proyek selanjutnya disini silakan teman-teman tab icon plus yang berada di pojok kanan bawah lalu disini silakan masukkan lagu terlebih dahulu teman-teman bisa masukkan lagu itu dari audio atau dari media nah karena disini saya mau masukkan lagu itu dari video maka saya pilih yang fitur media nah kemudian disini kita bisa pilih video mana yang ingin diambil lagunya saja nah kemudian jika sudah ditambahkan seperti ini lalu tab pada videonya kemudian tab titik 3 yang berada di pojok kanan atas kemudian pilih yang ekstrak audio nah kemudian jika sudah seperti ini lalu pilih yang bawah tab seperti ini lalu pilih hapus nah jika sudah seperti ini disini tinggal lagunya saja lalu di bagian sini silakan teman-teman buat titik bit atau tandai pada lagunya nah cara menandai lagunya silakan teman-teman itu bisa dengarkan terlebih dahulu lalu geser garis tegak lurus yang berwarna putih ini paskan dengan suara lagunya atau paskan dengan lirik lagunya kemudian jika sudah pas cara menambahkan titik bit atau menandai lagunya teman-teman tinggal tab ini pada angka atau durasi yang diatasnya lagunya nah seperti ini contohnya nah ini itu sudah berhasil ditandai atau sudah berhasil membuat titik bitnya nah disini tinggal teman-teman bisa lanjutkan nah maka hasilnya itu seperti ini nah jika sudah langkah selanjutnya silakan teman-teman paskan garis tegak lurus yang berwarna putih itu ke titik bit yang pertama atau ke tanda pada lagunya yang pertama seperti ini kemudian tab lagi ikon plus lalu pilih fitur text kemudian disini masukkan text dan silakan teman-teman mulai ketikan text buat lirik lagunya disini sesuai dengan lagunya ya nah jika sudah seperti ini silakan teman-teman bisa atur untuk fontnya lalu untuk ukurannya kemudian disini untuk paragrafnya lalu di bagian disini bisa diperpanjang seperti ini kemudian bisa geser di tengah-tengah paskan posisinya lalu jika sudah selesai disini untuk warnanya juga bisa diatur lalu jika sudah selesai tab centang lalu di bagian sini agak perpanjang sedikit atau perpanjang sampai di titik bit yang kedua nah jika sudah seperti ini kemudian silakan pilih fitur move dan transform nah disini pilih yang menu ketiga 123 di bagian kanan lalu paskan kepada tulisannya seperti ini kemudian disini juga atur paskan di bagian tengah-tengah jika sudah pas maka disini zoom pada textnya nah seperti ini nah jika dirasa sudah silakan teman-teman kembali nah seperti ini kemudian untuk textnya tab seperti ini lalu pilih yang menu ini silakan di tab lalu jika muncul tampilan seperti ini pilih yang gandakan satu layar nah jika sudah untuk yang atas ini silakan geser ke titik bit kedua hingga ketiga seperti ini nah lalu tab textnya yang hasil copy none tadi kemudian pilih yang edit text nah disini silakan untuk textnya ini silakan dihapus lalu silakan masukkan lirik lagu yang kedua nah untuk cara yang berikutnya lakukan yang sama hingga di akhir lagu nah jika sudah sudah selesai semua maka itu hasilnya akan seperti ini ini tadi paskan dengan titik bit nah seperti ini lalu langkah berikutnya disini untuk yang pertama silakan tab pada textnya kemudian disini pilih efek tambahkan efek lalu disini pilih blur kemudian pilih buram gerak lalu tab pengaturan standar nah pada bagian ini silakan arahkan garis tegak lurus yang berwarna putih itu ke bagian titik bit yang pertama kemudian disini kasih keyframe lalu jika sudah untuk bagian tone nya ini silakan geser ke kanan hingga 1,50 nah jika sudah geser sedikit nah seperti ini ke bagian tengah-tengah kemudian di bagian sini kasih keyframe lagi lalu kembalikan ke 1,00 nah seperti ini atau kembalikan ke awal semula kemudian jika sudah geser ke pertengahan seperti ini lalu pilih kurva nah kemudian pilih yang ketiga atau menu ketiga 1,2,3 nah kemudian untuk yang sebelah kiri ini silakan naikkan hingga ke atas nah seperti ini lalu jika sudah kembali kemudian geser ke keyframe kedua lalu pilih efek lagi tambahkan efek kemudian disini pilih yang warna dan cahaya lalu cari paparan atau gamma tab pengaturan standar kemudian tab lagi untuk paparan atau gamanya ini kemudian disini jika sudah ke keyframe pertama lalu disini kasih keyframe lagi kemudian untuk exposure nya silakan atur 1,30 nah jika sudah ke keyframe yang kedua atau ke keyframe yang tadi kemudian disini tambahkan keyframe lagi dan untuk exposure nya kembalikan ke awal atau 0,00 nah jika sudah lalu taruh ke pertengahan kemudian pilih kurva lalu pilih yang nomor 3 lagi nah untuk yang sebelah kiri ini naikkan hingga setengah aja nah seperti ini jika sudah kembali lalu disini silakan pilih efek lagi kemudian tambahkan efek pilih yang move atau transform nah disini pilih efek yang ombang ambing kemudian tab pengaturan standar lalu tab ombang ambing lagi seperti ini jika sudah untuk sudutnya ini silakan atur menjadi 90 derajat nah untuk frekuensinya silakan atur menjadi 0,20 Hz nah seperti ini jika sudah kembali lalu bisa dilihat hasilnya itu seperti ini nah kemudian disini tinggal teman-teman itu salin pada efeknya caranya tab pada text yang sudah diberi efek lalu tab efek nah disini silakan tab titik 3 yang berada di sebelah kiri pojok bawah ini lalu disini pilih yang salin efek kemudian kembali lalu pilih text yang kedua kemudian tab text seperti ini lalu pilih efek kemudian di bagian sini silakan pilih titik 3 lagi lalu disini pilih tempel efek nah ini sudah berhasil lakukan cara ini hingga di akhir lagu atau di text nya semua jika sudah selesai teman-teman bisa lihat hasilnya nah kurang lebihnya seperti itu demikian video kali ini tentang cara membuat overlay lirik lagu di alik motion semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel nandahiru